Himo To Umaru-chan R Bersambungi 1 Ini anime Kita juga sponsor yang kita Halo bro Balik lagi dengan gue Iskan Dan di konten kali ini Kita main tars 3 lagi ya Dan disini musuhnya ada Angela Ada Ling Panggung ada Ling Ini Ling 3 Terus ada Fanny Ada Chow Chow Sama Layla guys ya Oke Kita disini ambil Kagura dulu guys Muntun ngasih kita kayak gini Kita hapus kita ambil Oke kita ambil Flicker Dikasih kayak gini Aduh masih pagi Masih early game Udah pada main natur ini cuy Untung kita udah aktif flicks Ini harusnya bisa menang guys Karena mereka berkumpul Oke nice Oke ambil Mystic dulu Ayo bro hancurin panggungnya Elementalis ya Apakah dia pengen buat Odet guys Saya sih bakal ke Odet ini Odet Elementalis Astro Gak ada hero 4 gold ya Gak ada hero legend juga guys Ada winter tapi Dikasih gak ya Winter keambil Udah lah kita ambil item silent guys Ini item favorit setelah Winter ya Item favorit ku guys Oke Ada Hilda ya Kita keep dulu Ini harusnya masih bisa menang guys Cuma kalo di land game ini bahaya ya Kenapa gue bilang bahaya Karena dia weapon master mia nya Itu life sting nya agak Agak gila Kalo misalkan dikasih golden stuff Atau item item Atau efek round yang Ethic speed Semoga dia juga Gak dapet starfall ya Commander Chou Weapon master Ini lancer digabung weapon master Atau kalo gak Immortal gabung weapon master Ya Oke kita lihat Adakah gold nya Oke Ada unlimited expansion Lumayan Ini ntar kita bakal langsung Nelabel ke studio ya Abis ini Oke Ada starfall guys Kita ambil kali ya Oke Kita langsung nilabel ya Bah ada bro Ini guys Ini kita bisa transisi Kita bisa hapus yang lain Ini musuh Masih level 5 guys Kita udah Transisi level 8 ya Oke Aktifin tersiganya Gak ada blessing ya Liat musuh Ada level 5 Level 6 Cuman kita yang udah Level 8 guys ya Karena kenapa Karena kita dikasih Hilda Sama Silvana tadi ya Jadi kita lumayan Dapet cuan Ditambah kita Wister guys Jadi cepet lah Oke Seperti biasanya Kita bakal kalah Gak masalah Kalau lawan Komender Link Link burung ya Link 3 Oke Isinya Mystic ya Biasanya Biasanya STI nya Ini ya Weapon Master Atau kalau enggak Natur guys Oke kita lawan Natur Spirit Weapon Master Oke Sampai saat ini Dia enggak Pakai Starfall Semoga Di ronde-ronde Berikutnya Dia enggak punya Starfall Blade Karena itu bakal Bikin kita Keres Seok-seok Kalau di late game Apalagi kan Ini Natur Spirit Ada hero legend Satu biji Eh Tiga biji Mengingat Bisa ambil Alucard Gue butuh Alucard Buat TB-TB Yang di depan Lumayan Kalau dia loncat Mengalihkan Musuh Ayo Satu lagi Brodenya Bro Oke Elementalis Mana nih Odinnya Dia udah punya Gord Coy Aduh Lumayan ya Lumayan kita Masih bisa Ngekill banyak Guys Jadi Damagenya Nggak terlalu Gede ya Oke Blessing Blessing Quarter Ini kita Bisa ambil Flicker ya Lawang Lim Panggung Boleh Ayo Jadiin Ake Bintang Satu Boy Bintang 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 Dua Nah Mantap Kita menang Kalau kayak Gini Kita Kita udah Nggak butuh Siny Poach Ya Fight Full Dice Rock Solid Nah Rock Solid Ya Brody Udah Bintang Sisa Alucard Lalu Monitor Spirit Ya Ini udah Udah Harusnya Menang Sih Karena Kita Brody Bintang Tiga Guys Bener Kan Selama Mereka Nggak punya Starfall Blade Kita Aman Aman Aja Guys Tapi Kita Kalah Oke Kalah Ya Blessing Blessing Weapon Master Boy Mantap Oke Kita Lihat Apakah Langsung Setengah Dan Atau Langsung Meninggoy Bener Kan Oh Diat Elementalis Untung Dia Nggak Punya Konsentral Nice Bro Ayo Brody Ultif Ini Dibatasi Maluk Kartini Nice Kita Masuk Di Round The Fight Box Bisa Nambah 1 Hero Legend Ada Ngambil Starfall Nggak Pasalah Oke Jadi yang Ngambil Starfall Tadi Commander Layla Yang Weapon Master Nator Spirit Ini Baru Lompat Weapon Master Udah 6 Nator Guys Cuman Ini Di Mia Cuy PR Bener Ini Cuy Guys Kita Lawan Room Sheet Room Sheet Nator Spirit Weapon Master Tapi Dia Anggap Punya Starfall Comender Layla Yang Punya Starfall Tadi Yang Di Bawa Nator 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 Nah Ini Sekali Hulti Si Alucard Burungnya Langsung Hilang Guys Nice Untuk Kita Cuman Lawan Mirror Ya Kalau Enggak Pasti Mister Hain Udah Pulang Guys Eh Dia Pulang Beneran Cuy Ini Lord Hursagi Menang Guys Ini Kita Harus Berhati Hati Sama Lord Hursagi Satu Rode Lagi Gord Javitor Tiga Hursagi Hursagi Guys Kita Bisa Ambil Winter Ya Vellin Boleh Oke Lawannya Odet Odet Elementalis Winter Nah Lihatkan Enaknya Kita Pake Ini Guys Apa Item Hellcard Kena Silent Nice Biasanya Itu Ada Yang Naya Bang Kenapa Ambil Vellin Blade Kenapa Nggak Ambil Si Halbert K Bod K Atau Apa Gitu Kan Gue Lebih Milih Item Item Yang Mengganggu Guys Karena Hero Legend Itu Kalau Udah Bintang Tiga Damagen Udah Nggak Diragukan Ya Sekali Ulti Langsung Ilang Kayak Brody Misalkan Walaupun Dia Brody Nggak Pakai Item Misalkan Itu Tetap Langsung Ilang Jadi Buat Apa Kalau Kita Ngasih Item Physical Mending Item Item Pengganggu Kayak Misalkan Vellin Blade Rose Gold Ini Ketahanan Gitu Kayak Misalkan Winter Immortal Atau Apa Gitu Guys Ini Gue Barang Harap Ya Gue Berharap Ya Muntum Itu Ngasih Kita Item WON Guys Wind of Nature Kan Itu kan Pasti Lumayan Bisa Dipakein Ke Hyper Misalkan Zilong Zilong Gitu Kan Bo Lumayan Gas Atau One One Atau Brody Bisa Semoga Untuk Mendengar Ayo Ultif Bro Oke Oke Kalian Berarti Kita Bakal Atur Posisi Kalau Misalkan Lawannya Si Commander Komender Oke Kita Sisa Berdua Berdua Komender Chow Dipikahin Di sebelah kiri Hyper Hyper Ada Di sebelah kiri Dia Pengen Langsung Take Down Brody Gue Guys Oke Kita Langsung Pindahin Nah Makan Tuh Ayo Kita Lihat Guys Ini Harusnya Udah Bisa Menang Ya Ini Brody Sekali Ulti Ilang Yang Penting One One Nya Gak Ulti Juga Brody Ulti Kena Failing Gak Mantap Kalau Kita Udah Punya Failing Itu Udah Lumayan Guys Mengganggu Kan Tadi Udah Kena Failing Makanya Kita Bisa Ulti Langsung Ilang Kita Bisa Nambah Satu Hero Legend Lagi Kita Gas Gatot Gatot Bintang 2 Buat TB Yang Lumayan Guys Biasa Ada Yang Nanya Bang Kenapa Starfall Ada Di Gord Kenapa Gue Kasih Starfall Di Gord Karena Gord Flicker Kalau Flicker Basic Attack Lumayan Ini Guys Lumayan Nambah Attack Speed Jadi 3x 4x 5x Basic Attack Musuh Berubah Jadi Bit 2 Nah Lihat Nah Lihat Kan Jadi Bintang 2 Guys Si Ininya Siapa Si namanya Tadi Floy Mantap Pokoknya Jangan Kasih Starfall Di Ini Alucard Gue Udah Pernah Coba Bener Bener Gak Terlalu Guna Guys Karena Dikit Dia Loncat Guys Terus Minda Target Nya Minda Target Nya Itu Itu Terus Tiap Dia Loncat Biasanya Pindah Target Gitu Serangkan Kalau Starfall Blade Itu Butuh 4 Atau 5 Kali Basic Attack Kalau Gak Salah Baru Dia Bisa Turunin Bintang Guys Kalau Alucard Dikit Dikit Loncat Jadi Gak Bisa Guys Oke Bintang 3 1 Bintang 3 Elemental Eloy Elemental Skadier Posisi Tetap Kayak Gini Guys Karena Posisi Dia Juga Kayak Gitu Ya Nah Kita Jadikan Loyy Bintang 2 Nice Bintang 2 Mantap Oke guys Jadi Videonya Kita Sudah Buat Tarz 3 Hero Legend Dan Itu Worth it Banget Kalian Bisa Coba Ya Thanks For Watching And See You In The Next Video Guys